Hai, selamat datang di podcast Laksana. Pada volume 1 ini, kita ada mengambil judul yaitu Mbun. Nah, itu adalah kependekan dari menimbun ilmu tentang Jaksa. Nah, jadi kita semua disini akan berbincang bersama kalian, para pendengar kita, agar kalian bisa lebih aware lah sama profesi di bidang hukum, terutama tentang Jaksa. Tapi don't worry guys, ngobrol-ngobrol kita ini selama 15 menit, pastinya nggak bakal berat, karena udah kita buntut secara singkat, padat, jelas, dan seru pasti buat kalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tah saya. Iya, jadi ayo kita sekarang kenalan dulu sama temen-temen yang ada disini, speaker-speaker kita semua disini. Silahkan. Gue dan Awai Dunanto. Hai guys, gue Nadira. Dan gue Maurice yang akan jadi leading host untuk episode pertama dalam podcast Laksana. Gue Namira Janji. Gue Namira, Namira juga, tapi Namira Nur Azahra. So, siapkan mata, telinga, hati, dan pikiran kalian, without further ado, the tea is ready to be spilled. Oke, tema besar kita tuh kan tentang Jaksa ya? Seingat gue, kalian tuh pernah ada pengalaman ngobrol gitu ya sama Jaksa di pengadilan negeri kalau nggak salah ya? Iya. Jadi tuh kayaknya sekitar 2 bulan lalu kita ada tugas observasi nih ke pengadilan. Nah, kebetulan gue Namira, Namira, sama Maurice itu, kita ketemu salah satu Jaksa. Nah, terus kita akhirnya dapet kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama dia. Iya kan ya? Iya. Jadi tuh sebenernya awalnya nih, kita cuma pengen nanya jadwal aja, jadwal perkara pidana yang ada pada hari itu. Tapi, berujung kita malah akhirnya bareng-bareng nyamperin Jaksanya ke ruangan. Nah, ternyata nih ada si bapak ini nih waktu itu. Nah, terus kita coba kenalin diri kan nih. Kita tuh mahasiswa yang lagi ngerjain tugas. Terus awalnya kita cuma mau nanya jadwal doang, tapi berujung jadinya sharing session gitu sama dia. Terus dia cerita juga kayak awalnya dia jadi pegawai di Kejaksaan sampai ke daerah-daerah gitu, akhirnya balik lagi ke Jakarta, jadi Jaksa. Wah, suruh banget sih. Nah, kira-kira nih dari kalian ada kesan-kesan nggak sih yang mungkin kita bisa, yang kalian bisa share di sini buat temen-temen di podcast ini? Ada. Nah, jadi tuh Bapak Jaksa ini kita nanya kan, Pak, siapa sih tokoh kayak inspiratif nih buat Bapak sehingga Bapak mau jadi Jaksa? Nah, kebetulan dia nyebut satu nama yaitu Almarhum Baharudin Lopa. Nah, jadi menurut dia, Almarhum itu adalah seorang Jaksa yang sangat bijak, tulus, jujur. Pokoknya dalam menjalankan pekerjaannya tuh dia dikenal sebagai orang yang baik banget lah, gitu. Oh, Bapak Bardin Lopa tuh kalo nggak salah gue pernah denger dan baca deh tentang biografinya dia. Iya, begitu sebenernya. Cuman pengalaman yang cukup simpel dan singkat, tapi insightful banget buat kita. Bahkan itu menambah wawasan gue dan justru gue jadi makin tertarik untuk nyoba dan pengen tau lebih banyak tentang Jaksa. Nah, berarti menarik nih ya, kayaknya kalo bakal seru banget kalo kita paseng-paseng tengah Jaksa. Oke, anyway nih, biar obrolan kita sama pendengar makin seru, gue ada game sedikit tentang ya buat menambah insight-insight kalian dan pendengar podcast kita tentunya. Kalian pada mau main nggak? Bapak. Gap apa kan? Gap apa nih? Langsung gue boleh-boleh aja. Oke, jadi disini gue punya beberapa pertanyaan di iPad ini yang nanti akan gue tanyain masing-masing pertanyaannya dan kalian boleh jawab secara cepet-cepetan aja gitu. Oke. Rebutan. Oke, gimana? Udah siap? Siap. Siap. Siap kok. Oke, nih pertanyaan pertama ya. Ini harusnya sih sebagai sarjian hukum sih harusnya udah tau ya. Jujur. Malu nggak tau. 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 Kalau bisa tau. Oke. Oke. Siapa Jaksa Agung Republik Indonesia yang lagi menjabat sekarang? Hah? Gue nggak tau. Gimana? Ada lagi? Gue nggak tau. Gue nggak tau. Gue nggak tau. Gue nggak tau. Oke gue. Dokter Sanityar Burhanuddin SHMH. Cepet sekali. Oke. Soalnya. Gue nggak tau ya. Kalau mau ngaluin deh. Disini dia tau ya. Temen-temen jadi Jaksa Agung yang lagi menjabat sekarang itu Dokter Sanityar Burhanuddin SHMH. Oke. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah provisi Jaksa ini hanya ada di bidang hukum pidana? Gue. Gue. Kok nggak tau kayaknya dari tadi? Gak juga. Jadi Jaksa tuh bisa di bidang perdata, tata usaha negara, ketertiban dan ketantaman juga bisa. Pokoknya yang di dalam undang-undang ke Jaksaan. Pokoknya dapat diserai tugas dan memenang. Lain bahasa undang-undang juga. Oh berarti bukan cuma di pidana cuma bisa di bidang lain juga ya? Oke. Mungkin temen-temen yang pendengar bisa dicatat juga ya. Jadi Jaksa tuh bukan cuma di bidang hukum pidana aja guys. Kayaknya tuh belum banyak yang tau sih kayaknya. Nah iya. Oke. Pertanyaan ketiga ya gimana? Siap? Siap. Siap. Oke. Nih. Apakah Jaksa itu hanya berfungsi di sebagai penuntut umum? Gak. Gak. Gue tau. Oke. Oke. Soalnya Jaksa itu gak cuma jadi penuntut umum, tapi juga bisa jadi Jaksa penyelidik, penyidik, eksekutor, peneliti, sama Jaksa pengacara negara. Wow. Oke. Berarti kalau misalkan ada stigma yang kalau Jaksa itu pasti penuntut umum itu berarti enggak ya? Salah ya. Oke nih temen-temen mungkin bisa dicatat juga. Oke deh. Iya. Pertanyaan keempat nih. Oke siap-siap ya teman-teman. Siap. Apakah penuntut umum selalu diperankan oleh Jaksa? Oh gue tau. Gue tau. Oke. Dia dulu ya. Kan gue tadi dulu. Setau gue ya. Setau gue itu enggak. Karena kalau penuntut umum di pengadilan HAM itu tuh di penuntut at home. Nah terus kalau misalnya di korupsi itu KPK. Nah terus polisi itu sebenarnya juga bisa jadi penuntut umum. Di TV ring. Nah penuntut umum di pengadilan militer itu. Ada juga ini. Auditur Militer kalau gak salah namanya. Eh bener gak sih? Auditur Militer iya. Oke berarti penuntut umum tuh bukan selalu tentang Jaksa ya? Iya iya iya. Banyak ya berarti. Gue juga baru tau sih jujurnya. Iya 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 oke oke. Nah pertanyaan terakhir nih sebenarnya ini pertanyaan yang udah coba gue kumpulin dari question box Instagram gitu. Waduh. Kita coba jawab siapa kira-kira Instagram orang. Instagram orang tentunya. Dia follownya banyak ya. Instagram followersnya banyak. Follownya 12K. Siapa? Nah. Kita jawab bareng-bareng aja ya gimana? Boleh. Silahkan. Nah. Ada yang nanya nih dari kayaknya sih anak SMA yang tertarik di karir hukum juga ya. Waduh. Gimana sih Kak caranya jadi Jaksa? Waduh. Waduh gimana tuh jadi Jaksa? Coba 6 tahun gak nanti? Ntar ya. Gue sih pernah baca waktu itu di salah satu artikel di internet sih sebenarnya. Jadi kalo gak salah ya ntar mungkin bisa di koreksi. Jadi yang pertama tuh ada batasan umurnya. Jadi kalian harus berumur minimal 25 tahun. Dan punya gelar sarjana setidak-tidaknya sarjana hukum. Dan menjadi PNS yang setelah nanti kalian lulus pendidikan. Kalian harus ikut semacam pendidikan dan pelatihan mengenai pembentukan Jaksa gitu guys. Jadi kalo gak salah tuh singkatannya PPJS kalo gak salah. Eh sorry. PPJ. PPJ ya? Ya. 3PJ. Ya. P3J. Ya gitu guys. Gitu sih. Pertanyaannya sih itu doang sih kebetulannya. Karena kita dikejar time limit juga. Baik. Oke oke. Nah udah tau kan nih syarat-syarat buat jadi Jaksa yang tadi dibilang sama Dana. Nah kali aja mungkin kedepannya banyak yang jadi berminat untuk terjun ke profesi Jaksa itu sendiri. Nah selanjutnya kita mau bahas tentang tanggung jawab serta acuan tingkah laku Jaksa dalam kesehariannya. Yang mengacu pada kode perilaku Jaksa. Ada yang tau gak kira-kira kode perilaku Jaksa itu apa dan seperti apa? Kode perilaku Jaksa itu adalah norma yang menjabarkan kode etik Jaksa untuk dijadikan pedoman yang mengatur perilaku Jaksa dalam tugas profesinya dan juga hubungan kemasyarakatan. Tapi juga menjaga hubungan kerjasama antara penegak hukum lainnya. Nah oke jadi untuk menguruskan pemahaman kita semua mungkin gue jelasin sedikit kali ya apa yang ada di kode perilaku Jaksa itu. Nah intinya Jaksa itu tuh punya kewajiban yang berbeda-beda ke setiap subjek. Jadi seperti contoh dia kalau kepada negara itu Jaksa harus bertindak berdasarkan UU, norma, agama, keselapanan dan kesusilaan yang ada di masyarakat. Nah kalau misalnya dari Jaksa kepada profesi Jaksa itu kayak harus menjunjung tinggi kehormatan terus harus kehormatan martabat profesi dan lain-lainnya. Nah kalau kewajiban kepada masyarakat itu contohnya kayak pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat itu harus memenuhi atau menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asesi manusia. Terus harus berlaku adil ya pokoknya gitu lah. Nah oke terus terkait suap menyuap nih juga sebenernya tuh Jaksa tuh dilarang buat menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan ke pihak lain gitu. Mungkin rekannya atau enggak pihak yang berperkara gitu dan juga di samping itu dia juga dilarang untuk menerima sesuatu yang tujuannya untuk memperlancar suatu perkara gitu guys. Iya sih, make sense. Mungkin dari podcast dari volume pertama teman-teman pokoknya kita tunggu di next podcast berikutnya. So that's all wrap. Thank you semuanya udah nonton dan juga dengerin. Jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya karena yang pastinya bakal bahas topik yang jauh lebih menarik lah ya dibanding yang sekarang juga gitu. Alright then, thank you so much for watching. Laksana! Liqa Liqo Jaksa! Menurut calon sarjana! Laksana!